kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dintin ya teman-teman kita tes Xiao time attack ya kita lihat ya ini limit break shoot 25 power 25 sudah jelas teman-teman kalau kalau mau maksimalin shoot ya terus passing 25 teknik 25 kenapa passing 25 teknik 25 karena gua mau lihat one-two nya ini teman-teman seberapa gede ya sebenarnya Xiao ini lebih karena sebenarnya bisa defense yang lebih yang kuat ya defense kuat tapi karena ini kita tes shoot sama kita mau maju jadi kita limit track shoot sama passing terus Hayato igawa ya seperti biasa teman-teman gue jelasin lagi kalau namanya blocker eh tanker back yang tank itu block 25 power 25 tackle 4 intercept eh tackle 21 intercept 21 speed 2 speed 4 teknik 4 ya karena igawa ini dia lemah di interset eh terus ini gak kutu igawa ya kutu igawa 21 sama seperti tadi teman-teman sama seperti tadi terus Roberto Carlos Roberto Carlos ya Dribble 25 shoot 25 speed 25 power 25 karena ini lebih ke arah attack buat Dribble ya cuman eh apa namanya dia nggak ada passing atau ada ya gue juga lupa ya kayaknya yang ada passing itu Roberto Carlos ya bukan Carlos ya Nah ini kita nggak bisa shoot pakai natureza ya nanti kita masukin natureza di babak kedua oke kita langsung aja ditemenin so on nah FC girlfriend ya teman-teman jangan lupa subscribe yang belum subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke ada salinas ada gentil ya ya sekali lagi teman-teman ini video untuk review jadi bukan saya bukan saya bukan main-main serius ya kita lihat levinnya dulu levin oke lumayan ya untuk ukuran levin di lumayan ya teman-teman hai 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 yo Jaye doi itu ga ada Yomali ya sui past dah eh belum kecelokap apa ini masih burin membuat kelarin doang hai 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 oke oke 24.000 22.000 tekelnya yang paling menonjol tahun 26.000 ya oke lah lumayan ya temen-temen ya cuman kalau gawah ini memang dia lemah di eh uh gila Oh gila Siawe tuh kacau Boy Siawnya defensive memang gede teman-teman ya apalagi dia forward killer wow tekel bisa kena gila ya ini memang yang bikin ribet ini ya temen-temen ya mainin Siawe ini harus bawah juga nah itu karena shoot utamanya dragon roar itu eh dragon lightning itu harus sama juga nah itu yang bikin ribet gitu kalau Siawe sendiri itu lebih bagus ya temen-temennya sedangkan Yuga nih gue sebenarnya nunggu Yuga yang warna hijau ya mungkin nanti Yuga Tiemonte yang nongol bareng duo Copenhagen itu warna hijau yang moga-moga jadi Yuga klub warna hijau nah udah 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 lah orang-moga jadi buat asal manis ama juga yang warna hijau karena juga warna hijau tuh udah lama ya temen-temen ya paket sudi 97 atau gue 23 ya gue lupa ya Kita akan menyerang kembali Kita akan menyerang kembali Kita akan menyerang kembali Pas ini, kita akan menyerang Kita lihat Xiao ya Tuh, ini tanpa forward killer teman-teman Ya, standar tanpa forward killer Tapi kalau forward killer tadi nyala Hampir semuanya 30 ribu, hampir ya Gila ya teman-teman Jadi sebenarnya Xiao ini buat dimainin memang cakep sebenarnya Cuman ya kita memang ngorbanin ya teman-teman Oke, ini side master nyala gak deh Ini side master kayaknya Oh, nyala ini side master ya 28 ribu tuh teman-teman Ya, kalau teman-teman dapet Roberto Carolus ini Teman-teman harus Apa namanya Harus Beli top speed tackle yang S di shop Dan dribble-nya dia sama-sama kayak Michael Jadi Apa namanya Sama-sama Jauh Ya, Higawa ini memang kelihatannya Seperti Nggak Gede Memang statusnya Ini sampaiang Mudah Terkesan Maksudnya ini kita mulai ini inget ya teman teman ya segini status ya kalau dia menang matchup plus 100% 100% ya ingetin tuh 100% kita lihat matchup kedua lihat dia ada distance long juga teman teman oke 32 ribu shoot passing 29 ribu dribble 23 ribu oke lah ya memang ribetnya 1 2 nya harus ada Snyder sama Levin itu yang bisa ditutup kita lihat shoot yang terbaru dari siang dragon lightning teman teman ya kita lihat bisa nangkep gak Salinas eh sama Higa ya semuanya terlalu 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 terus hai 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 tanya calidas bisa nangkep lah Hai Nani 22.000 ya 32.000 teman-teman Wow kecet rainbow dia silangnya kecet rainbow dia hai 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 kita coba lagi saya sayang dia punya skill shoot ya itu cuman sudah selesai momentum jarak jauh bukan tight angle jadi itu yang sedikit mengecewakan sebenarnya sedikit mengecewakan mesinnya tight angle oke itu juga oke ya oke tadi crash teman-teman kita lanjut jadi 21 222 oke gak apa-apa kita coba aja bon 22% ya natu ini udah gak mungkin natu ini udah gak mungkin di haa teman-teman ya karena apa namanya dia sudah dapat haa dan gak mungkin dapat bon kecuali klub berubah pikiran oke oke ini internet gue ya gak ada-gak ada ini memang memang ini si si homo ini memang kadang-kadang memang aneh emang oke oke bujaki selamat menikmati selesai ini sih oke ya teman-teman ya lumayan oke untuk dipakai ya apalagi dia warnanya hijau ya akan ganti level yang lama ya level way ya ya kalau orang-orang tanya Latu Reza itu masih bisa dipakai apa enggak ya ya Latu Reza itu udah gak bisa dipakai ya teman-teman ya sudah pasti orang lebih pilih yang Rising Sun ya kenapa? karena yang Rising Sun itu ada bond yang ini gak ada bond aduh aku gak dikasih lihat skill-nya cuy kalau gak apa-apa lah kita coba Roberto kita coba Roberto Karolus どうだ? Roberto Karolus waduh Oke kita shoot coba 33.000 ya teman-teman Bonnya dari kecil ya 22% Ini adalah kata-kata Kayaknya memang Sama kayak Carlos ini ya Free kick ya teman-teman ya Memang ciri khas Dari Roberto Carlos Yosikai Oke 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 ya sebenarnya sudah enggak mematikan sebenarnya teman-teman untuk spam shoot untuk setiap di akhir-akhir mungkin lumayan teman-temannya oke kita nggak bisa lihat bloknya gue juga nggak tahu animasi sepatnya apa nanti gue mau lihat begini itu begini teman-teman oke kelihatan sook kutu Oh lumayan lah ya lumayan jadi kecil nih siawanya nih teman-teman tapi nggak apa-apa kita coba lagi 俺たちでチャンスをするんだ seolah-olah ya soalnya Siawe ini kalau teman-teman mau pakai botes yuk ya memang kalau di luar potongnya tidak terlalu efektif ya karena dia nggak ada force momentum syukur saya kaya selalu lucut ya kalau itu berjauh juga kukil ya kalau ini mesti kalau bisa lebih dekat lebih bagus teman-teman ya kalau bisa di dalam otak penalti kayak begini kita lihat lagi temen-temen woi 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 gila kerenlah animasi ininya ya teman-teman ya kita bolnya ya gila gila-gila kita harus terima kasih sama teman kita ini so on ya udah ngasih kita lihat animasinya semua status teman-teman ya seseternya belum ya karena seseternya enggak tempat memang disini teman-teman makin ayo ikan-teman ini sebenarnya masih bisa diandalkan ya memang enggak terlalu gimana tapi menerima bolehlah gitu ya tapi kalau dibanding yang lain pasti lebih banyak lain lebih oke ya saling meletakkan yang tadi naga yang tadi naga yang ini ombak Oke jadi itu ya teman-teman ya intinya Igawa itu memang kelihatannya biasa aja ya memang sebenarnya nggak terlalu gila tapi memang dia buat ngantisipasi main bola-bola udara dan Insight Master itu memang selalu yang namanya kecil ya nggak gede tapi kan Insight Master itu ke 30% jadi menurut gue sih kenapa orang lebih bilang soda lebih bagus ya karena soda sudah jelas ya karena soda sudah jelas di Vital Area Master sama di Penalty Area Master ya angkanya jelas kalau Igawa itu nggak kelihatan mesti bener dulu baru-baru kelihatan ya apalagi plus 50% ya terus Xiaohi ini teman-teman Xiaohi ini bagus banget ya menurut gue ini time attack player paling bagus dibanding yang lain dibanding Yuga dibanding Muller mungkin karena zamannya udah beda ya teman-teman ya zaman dulu nggak ada yang kayak begini sekarang zamannya begini-begini semua ya kuat-kuat semua ya kan terus sekarang pemain peti itu semua rata-rata bagus-bagus semua teman-teman ya nggak kayak dulu ya terus Roberto Carlos itu menurut gue lumayan ya nggak jelek nggak bagus standar tapi di atas standar dikit ya karena buat dobrak aja sih sebetulnya cuman kurang skill passing aja oke sekian aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman video masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati terima kasih